Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alfu JTR Channel. Pembahasan kali ini adalah posisi berkendara yang ideal. Namun sebelum mulai, subscribe dulu Alfu JTR Channel. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap ada video baru. Sebelum berkendara, biasakan untuk mengatur posisi berkendara anda senyawan mungkin. Pertama, atur posisi duduk. Posisi duduk ini harus tegak, tidak boleh terlalu rebahan atau terlalu ke depan. Untuk menyetel sandaran tempat duduk depan, tarik tuas di bagian samping bawah, kemudian dorong ke belakang atau ke depan. Terpenting, buatlah posisi yang senyaman mungkin yang sesuai dengan postur tunggu anda. Untuk tuas penyetel tempat duduk depan, terdapat di bawah tempat duduk. Tarik tuas ke atas, lalu geser tempat duduk ke depan atau ke belakang. Mengatur tempat duduk jangan terlalu jauh atau terlalu dekat dari setir, rem, gas, dan kopling. Kedua, atur sandaran kepala. Sandaran kepala didesain untuk mengurangi resiko cedera leher pada saat terjadinya kecelakaan. Saat berkendara, anda jangan pernah mencopot atau melepas sandaran kepala ini, karena ini berbahaya sekali. Karena jika anda melepas sandaran kepala ini, saat terjadi kecelakaan tidak adanya penahan kepala. Sehingga kepala anda akan terlempar ke belakang, nah itu akan mencederai leher dan kepala belakang anda. Untuk mengatur sandaran kepala, tekan tuas sambil tarik ke atas atau tekan sandaran ke bawah. Nah, pastikan terdengar bunyi klik. Ketiga, gunakan selalu sabuk keselamatan. Cara yang benar adalah posisi sabuk keselamatan harus berbentuk sudut. Posisi sabuk keselamatan harus ada di depan badan anda, dari atas bahu ke samping pinggang. Untuk posisi sabuk yang ada di bawah, ini harus ada di bawah pinggul. Jangan memposisikan sabuk keselamatan ini di belakang badan anda. Nah, ini cara yang salah. Untuk mengencangkan sabuk keselamatan ini, tarik sabuk bagian atas seperti ini. Nah, ini akan terasa sangat kencang. Setelah itu, pastikan lampu pengingat sabuk keselamatan ini mati. Itu menandakan sabuk keselamatan sudah terpasang dengan baik. Intinya itu, jangan menyetel tempat duduk saat mengemudi. Itu menghindari lepas kontrol saat tempat duduk bergeser. Nah, kemudian jangan lupa selalu menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara. Kemudian, jangan pernah mengendarai kendaraan dengan sandaran kepala ini dilepas. Jangan juga anda mengatur sandaran kepala pada saat mengemudi. Nah, karena ini berbahaya juga. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe Al-Fudyator Channel. Like and comment video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.